Oke Sobat Kreatifku, pada kesempatan video kali ini kita bakalan membahas fungsi lain daripada Vixal Seperti ini teman-teman, kira-kira fungsinya untuk apa guys? Oke langsung saja kita simak untuk video kali ini teman-teman Awas guys, kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif, iya kreatif Oke Sobat Kreatifku, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas yaitu kegunaan lain daripada pembersih kloset kamar mandi ini Ini kita bukan fungsikan sebagai alat pembersih kloset kamar mandi Tapi kita pada kesempatan video kali ini kita bakalan membahas fungsi lain daripada Vixal Ini bukan endorse ya, karena ini saya sudah membuktikan 100% ya teman-teman Oke, buat kalian yang baru kabung dari channel ini jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya Yang lalu juga lonceng notifikasinya ya teman-teman Supaya tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini Oke, langsung saja kita ke videonya Oke guys, jadi untuk fungsi dari Vixal ini Selain digunakan untuk membersihkan kamar mandi teman-teman Yaitu pada kesempatan video kali ini kita bakal fungsikan sebagai alat mempermudah Supaya kita itu saat menyolder benda-benda seperti stainless Nah, disini kebetulan ada baterai ya tulur-tulur ya Disini biasanya itu kita saat menyolder baterai seperti ini Kita itu kesusahan ya teman-teman Nah, lihat ini Ini kan ujungnya stainless ya untuk kutub positif dan negatifnya ya Nah, jadi pada kesempatan video kali ini Fungsi Vixal ini sangat membantu digunakan untuk menyolder Yaitu kutub-kutub yang bersetainless seperti ini atau seng seperti ini itu Biasanya itu saat kita menyolder itu susah ya teman-teman Jadi, kita bakal mempermudah dengan menggunakan cairan Vixal ini Oke, langsung saja nanti kita buat perbandingan ya teman-teman ya Kita bakalan membuat perbandingan Nah, ini yang tidak menggunakan Vixal Yang ini menggunakan cairan Vixal Kira-kira seperti apakah? Oke, langsung saja bos Oke, disini saya sudah menyiapkan sebuah pakan solder ya Atau T0 disini Saya menggunakan merek dari Paragon ya teman-teman Oke, langsung saja saja ya Langsung saja saya bakalan menyolderkan daripada Kita balik saja ya Kita cari yang full stainless Oke Ini yang tanpa menggunakan cairan pembersih kamar mandi atau Vixal ya teman-teman Oke, langsung saja kita coba Sangat susah sekali ya teman-teman Sangat susah sekali Sangat susah sekali Ini tanpa menggunakan cairan Vixal Oke, sangat susah sekali ya teman-teman Oke, langsung saja kita coba menggunakan cairan Vixal ya teman-teman Nah, kita bakalan pakai yang ini Ini ada sisanya Ini tidak berpengaruh ya Karena ini hanya sisa-sisa ya Tulur-tulur ya Hanya sisa-sisa Disini untuk cara penggunaannya Kalian siapkan sebuah tutup Tutup botol bekas Kita siapkan tutup botol bekas seperti ini Lalu langsung saja kalian buka untuk Vixalnya Disini langsung saja kalian tuangkan Satu sampai tiga tetes ya Jangan banyak-banyak Oke, mantap Sedikit saja Tidak usah banyak-banyak Jangan lupa kalian tutup kembali untuk Vixalnya Supaya tidak kemana-mana guys Untuk tumpahannya Oke, setelah itu kalian ambil Untuk barang yang akan disolder Supaya mudah ya teman-teman Disini kalian tinggal cari sebuah alat ya Disini saya menggunakan bekas potongan kabel Yang akan saya gunakan Untuk mendulit-dulitkan ke bodi Yang akan siap kita solder Seperti ini ya teman-teman Nah Ini tinggal kita share-sharekan saja ya Kita dulit-dulitkan seperti ini Karena sifat Vixal itu Membuat korosinya hilang ya Seperti Dari lapisan stainlessnya itu Bakalan hilang ya teman-teman ya Oke, ini kita tunggu sekitar 5 detik Atau beberapa detik saja ya Pokoknya kurang lebih Supaya itu stainless Pokoknya larutan yang melindungi baterai ini itu Bisa terkorosi atau hilang Nah, oke Kurang lebih ini sudah ada 5 detik Langsung saja guys Kita coba menggunakan solder Apakah berhasil? Ini hanya bekas ya Ini tidak berpengaruh dalam penyolderan atau kekuatannya Langsung saja kita coba solder Pasti ini ada Asap ya Langsung menempel ya teman-teman ya Ini langsung menempel Nanti kita buktikan untuk kekuatannya Lihat Langsung matang Langsung menempel Secara sempurna ya teman-teman ya Nah, oke Sangat cepat sekali Jika kita menggunakan cairan seperti itu Nah Lihat hasilnya sangat matang ya Hasilnya sangat matang Ini kalau kalian itu Sudah pandai menyolder Kalian pasti tahu ini hasilnya sangat jauh sekali ya teman-teman Sangat matang sekali Nah, ini sangat mantap Ini sangat kuat ya Nantinya pastinya jika Sudah kita coba nanti Kita tes kekuatannya Kita ketok-ketok Kita lepaskan Dan ini yang tanpa menggunakan fixal tadi guys Dia itu tidak merata ya teman-teman ya Ini sambungannya bakalan tidak kuat nantinya Oke, kita coba tes ya teman-teman Kita coba tes Melakukan Pelepasan Kita coba tes Melakukan pelepasan Kita coba Ini yang tanpa Menggunakan cairan fixal Kita coba Sangat mudah lepas ya teman-teman ya Sangat mudah lepas Lihat Sangat mudah untuk lepasnya Ini sangat tidak kuat Sangat tidak mudah ya Sangat Sangat-sangat mudah untuk pelepasannya ya Jadi ini Tanpa menggunakan cairan fixal Hasilnya kurang kuat Atau tidak kuat sama sekali Dan kita coba tes Yang menggunakan fixal Ini hasilnya sangat matang Dan sangat merekat ya Kita coba Lepas tidak bisa ya Kita ketok-ketok Tidak mau lepas Nah, ini sangat ajaib sekali ya Sangat ajaib sekali Wow Wah, sangat mantap guys Tidak mau lepas ya teman-teman Tidak mau lepas Dan ini sangat mantap Dan sangat jelas sekali Kita coba pakai alat lain ya Kita coba pakai palu Ya, hasilnya sangat kuat Dia tidak mau lepas ya teman-teman Dia tidak mau lepas Bang, coba pakai kabel Nah, kita coba pakai kabel ya teman-teman Oke, disini saya bakalan mencoba Menggunakan kabel Bagaimana hasilnya Seperti biasa guys Disini kita basahi dulu kabelnya Oke Ini yang menggunakan cairan fixal ya teman-teman Karena ini yang Tanpa menggunakan cairan fixal tadi Dia sudah Tidak kuat menahan Kekuatan atau perkatannya kurang Oke, kita coba Oke, mantap teman-teman Ini sangat mudah sekali ya Sangat mudah sekali Lihat Wow Ini sangat kuat ya Sangat kuat dan sangat merekat sekali Dijamin joss Kita coba Tarik-tarik ya Tidak bakalan lepas ya teman-teman ya Ini seperti sihir Kita pukul-pukul pun tidak mau lepas Malahan ini bodinya yang hancur Wow Wow guys Ini sangat mantap sekali ya Kita coba pakai cukitnya Dia tidak mau lepas Dan ini sangat kuat sekali Coba kita lepas Tidak mau guys Ini bahkan putus tembaganya ya teman-teman Dan saking kuatnya Wow Kabelnya yang tidak kuat Dan ini perkatannya sangat mantap sekali ya teman-teman Oke Bagaimana menurut Anda Ya ini mungkin hanya sekedar tips saja Dan semoga saja tips kali ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Jika kalian suka dengan video kali ini teman-teman Jangan lupa ditekan tombol like-nya ya Bagi yang belum silakan ditekan tombol subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya teman-teman Supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini Tentunya video-video yang sangat bermanfaat ya Oke Mungkin cukup sekian dari video kali ini Semoga bisa bermanfaat Kita bakalan berjumpa pada video selanjutnya Oke Kita bakalan berjumpa pada video selanjutnya Tentunya masih bersama di channel kreatif ini teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!